Hai matanya itu matanya itu murah-murutnya mulutnya ya di situ ini cangkangnya yang lebih besar itu kalau penyugak kayak gini kurang-kurang tapi jenis burbay selamat menikmati di semataan kali ini saya berada di laut selatan ya tepatnya di wilayah Jember Jawa Timur ya terlihat di sekitar dua meter dan ini di yang terlihat di depan kamera ini adalah Gunung Pandawa eh apa ya di sebelahnya yang teluk yang disebelahnya nah ada fenomena aneh disini ya fenomena di luar nalar yaitu sebuah perwujudan kura-kura raksasa yang membatu di pinggir depan laut ya di pinggir laut kita akan sangat-sangat sekali kita coba kesana dulu di sana terlihat sebuah lubang di atas tebing ini yang dinamakan gua apa gua pawon gua pawon yang konon ceritanya disana dulu adalah rumah hunian manusia purba dan di sebelah sananya lagi ada sebuah gunung kelamin kita coba geser agak kiri aja di gunung kelamin kita hanya menunjukkan ke temen-temen ada banyak sekali keunikan di lokasi ini ya ada gua pawon ada gunung yang oleh masyarakat sini dinamakan gunung kelamin karena bentuknya menyerupai ya mohon maaf ya apa kelamin atau alat kita lagi-lagi nah suasana siang hari ini sangat panas sekali sangat terik ya temen-temen disini juga banyak warga yang mungkin berbondong-bondong melihat fenomena alam ini karena banyak sekali ditemukan pembentukan-pembentukan hewan mitologi dan lainnya yang ada di lokasi ini jadi pengunjung ya atau wisatawan eh dengan menaiki perahu menyeberangi laut sampai ke pulau ini dikelilingi oleh laut ya jadi dikelilingi oleh laut nah itu terlihat ada dua buah ah dua buah itu wang apa eh oh ya merah kelamin gitu yang ini disebutnya ada dua ada dua ada dua ada yang kecil-besar ini yang terlihat disini kecil nah sekarang sama pulau yang amin pulau yang hampir menyerupai alat vital lagi-lagi tapi ada yang besar coba kita maju lah mirip ya Hai ini nah ini Bapu nih Bapu nih besar Masya Allah ya mohon maaf ya bagi teman-teman bukan bermaksud apa ya teman kita penasaran saja kata orang memang di pulau ini ada banyak sekali perwujudan atau pembentukan-pembentukan sebuah kebring yang menyerupai sesuatu ya diantaranya alat kelamin-kelamin kayak pawon ya terus ini ada juga namanya goa pawon yang gini bilang gua tapi ada cerita lain tapi kayak aneh ini Mbak Petung itu posisinya di atas sama laut ya tapi kok kayaknya ada sumber air itu basah itu itu dios seperti di atasnya ada ada sumber-sumber air yang menetis ya padahal dibawahnya kan laut kalau misalnya ini perbukitan di jauh dari laut di atas banyakpun ya ya itu wajar ya wajar tapi kok basah gitu nah ini suatu kali ya menetes kelihatan dari sini di atas airnya basah dan konon ini warnanya hitam seperti terbakar ya tapi ini bukan terbakar memang warnanya hitam makanya oleh warga sini disebutlah tupa dua bawang karena seperti terbatas dari alami yang kita tarik lagi ke belakang katanya ini adalah rumah manusia purba mungkin dulu untuk perapiannya membakarnya wadu sehingga asapnya itu membentuk dan jadi warna hitam seperti ini sangat keren ya temen-temen ya umannya juga luar biasa dan pulau ini dikelilingi oleh laut bener-bener dikelilingi karena untuk akses menyebaran ke sini kita harus naik sampah naik perahu kita nyari di sini katanya ada pembentukan pembentukan kura-kura kura-kura raksasa mungkin itu kura-kura purba ya purba itu kan identik dengan makhluknya yang sangat besar-besar termasuk manusia purba itu juga tinggi besar ya hewan purba seperti dinosaurus terus gajah apa stakedon itu kan besar-besar apakah diantara temuan kita kali ini termasuk kategori hewan purba yang memposil atau menjadi batu di tepian laut ini coba kita geser kita kan masih mencari coba kita kita nah kenapa kita mencari karena juga kita belum tahu titiknya dimana kita harus mencari dulu dulu lupa di sini keren-keren apa ini ya bukan ya bukan-bukan ya tapi juga hampir mirip ya bukan-bukan ini ataukah ini jadi tak utuh lagi juga bisa kalau lihatnya terpendam ini terpendam ini kakinya ya tapi kayaknya bukan ya coba kita masih mencari lagi katanya sebelah sini kata warga warga sekitar di antara gua pawon gitu ya sangat menarik teman-teman untuk kita review dan kita tunjukkan peradaannya kalau memang ada kata-kata men perhatikan di depan ini kan ini kan batu apa ya kabadu pada satu-apa ya pada gitu seperti apa ya pembentukan apa yang dupanya kayak kutu kayak aneh gitu ya itu ada apawan kayak ular gitu bukan oh bukan Pak apa itu batu apa kayu ya coba ya 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 Oh kayu tapi kayu kayak batu nih Pak kayu tapi kok kita melakukan gunnya kau nih Rauh 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 sampai dari glugu itu bukan Oh bukan-bukan-bukan kayak kayak gitu ya ini fosil ini kayaknya fosil ini ada juga batu wayang batu yang menyerupai wayang tapi gimana ya enggak ada yang menunjukkan sayangnya boleh nggak kesana kira-kira ini boleh tapi hati-hati ya ini ombaknya seperti ini ombak dengan legion ini nggak ketung uh Masya Allah kita masih nyari ya temen-temen ya di antara lokasi lo piting moh piting-piting ya rajungan-rajungan rajungan itu-itu wuuh lari-lari Oh ya kena obat juga enggak Oh iya loh Masya Allah Allah Masya Allah nah di sana ya kurang-kurangnya ya kalau di sana kita nggak mungkin ngeprang ya mungkin bisa di sana nggak ada jalurnya nggak ada asetnya ya tapi nggak sampai jauh nggak di depannya apa gua di depannya persis ya ini temen-temen bawah awan ya dari ini dari sisi belakangnya tampak dari sisi belakangku ada dua lubangnya dua lubang jangan terlihat dari tanah tadi itu lubangnya lubang atas mungkin untuk pembuangan asapnya gitu mungkin ya betul nah ini loh seperti sisi ular batu-batunya ini loh seperti si naga loh kayaknya gitu kayaknya gitu tepat di muka dari pawon ya gua pawon oh ini man ini loh kalau dari sini kayaknya bentuknya kayak kepala sakura gitu ini aduh walaupun kita lewati tadi ya iya nggak tahu itu dari sana nggak kelihatan bentuknya semua seperti ratu pak petong iyalah lah ini lah ini matanya iya itu matanya itu murah-murah mulutnya mulutnya ya di situ nah ini cangkangnya nah ini sebagian tertanam ini mas iya dari sana tadi kan nggak kelihatan karena tak kuruk separuh tapi dari sini sangat nyata loh iya kan Masya Allah ini bener ini sama kurang-kurangnya kalau penyu nggak kayak gini kurang-kurangnya tapi jenis purba ini kayaknya jenis purba ya jenis purba iya bongkosannya kalau penyu punggungnya halus ini nggak kasar punggungnya kodak-kodak iya kalau penyu itu lebih licin ya lebih halus licin Masya Allah ya itu matanya itu bentuk kepala itu di depan itu iya Allah luar biasa sekali ya kita ada dikat sana ya iya di belakangnya jadi kita nggak tahu tapi memang kalau dari sisi sebelahnya terlalu pasir ini kan nyata ini ini ceritakan warga ya ceritakan warga bahwa di sana ada apa seperti bukit kelamin ada gua pawon gua pawon banyak sebenarnya banyak cuman kita waktunya yang takut hujan ini nanti terus nggak ada yang menunjukkan di tiap titiknya hanya dikasih arahannya ancar-ancarnya ini sangat real ya temen-temen ya dan diduka ini adalah hewan purba atau kura-kura purba raksasa raksasa yang menjadi batu yang memosul di sini ya anggaplah memosul oke temen-temen jadi untuk review kita ya tayangan kita di video kali ini ini yang tempatnya di Desa Tambarjo eh apa ya Tambarjo ya ya Tambarjo Tambarjo Ambulu Jember Jawa Timur ya sebuah tempat yang berada di pulau yang dikelilingi oleh laut yang dinamakan Gunung Pawon di sini kita sudah berhasil menunjukkan ke temen-temen semua sesuai dengan arahan atau informasi dari masyarakat bahwa ada fosil pura-kura raksasa yang menjadi batu di pinggir laut selatan dan inilah perlu juga bentuknya ini ya mohon maaf apabila ada kesalahan ya sebagai manusia biasa tentunya saya daripada di salah hilang maupun lupa saya akhiri Laitafiq walidayah wadidolimaya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam budaya salam istari Rahayu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati